nah sekarang kita ke soal nomor 33 nah disini soalnya ialah integral dari min 1 sampai 2 dari 5 kali 5x kurang 1 kali 3x tambah 5 dx sama dengan oke berarti disini kita akan mengerjakan soal integral gitu ya karena disini ada simbol integral yaitu yang ini gitu ya oke untuk penyelesaiannya kita bisa lihat di bawah nah kalau kita perhatikan ini itu merupakan integral tentu gitu ya kenapa merupakan integral tentu karena ini itu mempunyai batas jadi di integral ini yang simbolnya seperti huruf S ini ada yang di bawahnya itu angka dan di atasnya itu angka yaitu min 1 dan 2 nah min 1 dan 2 itu adalah batasnya gitu ya jadi kalau ada batas integral berarti ini itu integral tentu nah untuk menentukan rumusnya kita bisa ambil dari integral tak tentu gitu ya dimana di soal sebelumnya di soal nomor 32 aku udah jelaskan bahwasannya kalau integral dari f kecil x dx berarti f kecil x itu kita ganti jadi f besar x dimana f besar x itu adalah hasil integralnya nah karena ini itu integral tak tentu maka kita perlu menambahkan konstantannya jadi ditambah c nah jadinya kalau kita ambil integral tentu dari integral tak tentu ini maka kita tinggal buat batasnya jadi integral batas a sampai b dari f x dx sama dengan berarti kita buat hasil integralnya yaitu f x tapi kita gak usah nulis c nya lagi gitu ya jadi kalau untuk integral tentu kita hanya ambil f x nya aja nah itulah yang ini terus karena kita sudah dapatkan hasil integralnya maka kita tinggal substitusikan batasnya itu dari a sampai b nah dimana kalau kita substitusikan berarti x nya itu kita ganti b jadi kalau kita ganti x nya b jadi f b gitu juga dengan a jadi f a jadinya kalau kita masukin batasnya dari a sampai b maka didapatkan hasilnya itu jadi f b kurang f a gitu ya jadi kalau integral tentu dari yang ini a sampai b f x dx itu hasilnya f b kurang f a nah sehingga kalau kita lihat disini integral min 1 sampai 2 dari 5 kali 5 x kurang 1 kali 3 x tambah 5 dx nah kalau kita perhatikan disini 5 disini adalah angka nah kalau angka kita bisa langsung pindahkan aja ke samping integral jadi kita gak perlu kalikan dengan 5 x kurang 1 kali 3 x tambah 5 jadi karena gak perlu dikalikan kita bisa pindahkan gitu ya jadi kalau kita pindahkan ke samping integral samping kirinya berarti nanti yang kita pindahkan itu harus angka gitu ya gak boleh kita pindahkan misalkan x atau 5 x kurang 1 nah itu gak boleh karena 5 x kurang 1 ada unsur variable x nya gitu ya nah jadinya kita pindahin ke sini atau biar lebih gampang kita bisa perhatikan yang ini dimana di soal sebelumnya aku udah jelaskan bahwasannya kita bisa memisalkan f kecil x itu adalah ax pangkat n nah kalau kita integralkan berarti ini juga kita akan integralkan gitu ya yang ini yang ini kita integralkan jadinya kalau kita integralkan kita bisa lihat A ini adalah koefisien dari variable x pangkat n nah karena A itu koefisien nah koefisien itu kan angka gitu ya karena kan misalkan 2 x berarti koefisiennya 2 nah 2 itu kan angka nah sama seperti yang ini 5 nya kita coba pindahkan ke samping integral samping kirinya gitu jadi karena A itu angka berarti kita pindahkan ke samping integralnya jadi A kali integral x pangkat n dx nah inilah dia nah jadinya karena udah pindah berarti koefisien dari variable x pangkat n ini jadi 1 gitu ya nah jadinya hasil ini sama aja dengan A kali integral 1 kali x pangkat n dx dimana di soal sebelumnya aku udah jelaskan kalau hasil integral A x pangkat n dx gitu ya yaitu yang ini berarti kan hasil itu A per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 gitu ya nah cuman karena A nya kita udah pindahin berarti kan ini tinggal 1 tuh nah berarti satunya itu sama seperti soal sebelumnya kita anggap A jadi A nya itu kita ganti 1 jadinya A per n tambah 1 jadi 1 per n tambah 1 nah makanya jadi seperti ini gitu ya hasil integral yang ini dimana karena kita integralkan terhadap x berarti x nya kita tambahkan 1 pangkatnya makanya kalau kita tambahkan 1 ke x disini pangkatnya itu memenuhi atau bisa gitu ya jadinya seperti ini nah berarti kalau kita hubungkan berarti A kali 1 per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 nah jangan lupa ditambah C karena ini tuh merupakan integral tak tentu nah jadinya karena kita sudah dapatkan ini berarti kita tinggal kalikan A dikali 1 per n tambah 1 jadi A per n tambah 1 terus dikali x pangkat n tambah 1 ditambah C nah inilah F besar X gitu ya jadi kalau ada angka atau koefisien berarti kita bisa pindahkan ke samping kiri integral gitu ya tanpa kita harus kalikan dengan aljabar yang ada di dalam integral tersebut nah gitu oke sekarang kita pindahkan yang ini ke slide selanjutnya nah dimana tadi hasilnya 5 kali integral minus 1 sampai 2 dari 5X kurang 1 kali 3X tambah 5DX gitu ya nah sekarang kita bisa ambil yang kotak warna kuning gitu ya yaitu yang ini dimana kita fokus ke sini dulu jadi kita akan cari integral tentunya baru kita kalikan dengan 5 jadinya kalau kita ambil ini berarti jadinya integral dari minus 1 sampai 2 5X kurang 1 kali 3X tambah 5DX dimana kita akan mengkalikan ini nah karena ini tuh perkalian dari 2 operasi penjumlahan atau pengurangan berarti kita akan memisahkan yang ini dulu atau yang ini jadi bebas gitu ya jadi misalkan kita ambil yang ini 5X kurang 1 nah berarti kita akan pisahkan 5X dan minus 1 nah jadinya seperti ini sorry ini harusnya ke sini gitu ya terus karena kita sudah pisahkan berarti kita tinggal kalikan yang kita pisahkan tadi itu dengan 3X tambah 5 jadinya integral minus 1 sampai 2 dari 5X kali 3X tambah 5 kurang 1 kali 3X tambah 5 dx nah gitu juga kalau misalkan kalian pisahkan 3X dan berarti ini positif 5 gitu ya nah berarti kalau sudah dipisahkan jadinya di sini 3X dan di sini minus 5 nah karena dipisahkan berarti tinggal dikalikan dengan 5X kurang 1 terus kurang 5 kali 5X kurang 1 nah gitu ya oke sehingga kalau kita perhatikan dari sini berarti kita akan mengkalikan dulu gitu ya karena kan di sini ada operasi perkalian dan pengurangan berarti yang diutamakan itu perkalian dulu nah jadinya kita kalikan yang ini dimana kita gunakan sepak distributif berarti kita akan mengkalikan 5X kali 3X jadinya 15X kuadrat nah jadi seperti ini terus yang ini kita anggap positif 5 nah dikali 5X jadi 25X atau positif 25X gitu ya terus yang ini kita anggap min 1 atau negatif 1 nah kita kalikan dengan 3X jadi min 3X nah gitu juga yang ini kita anggap positif 5 nah kita kalikan min 1 jadi min 5 jadinya ini tuh sama aja dengan integral dari min 1 sampai 2 dari 15X kuadrat tambah 25X kurang 3X kurang 5 dx nah selanjutnya dari sini kalau kita perhatikan ada yang bisa kita jumlakan atau kita kurangkan gitu ya dimana kalau kita perhatikan disini yang variable X 25X kurang 3X jadinya 22X nah karena cuma ini yang bisa kita hitung berarti tinggal kita masukkan aja yang ini jadi 15X kuadrat yang ini terus yang ini min 5 jadi yang ini jadinya ini tuh sama dengan integral dari min 1 sampai 2 dari 15X kuadrat tambah 22X kurang 5 dx nah sekarang nah sekarang karena kita sudah dapatkan ini maka kita akan mengintegralkannya nah karena ini penjumlahan dan pengurangan berarti kita bisa integralkan satu-satu sama seperti soal sebelumnya yaitu soal nomor 32 gitu ya oke berarti kalau kita perhatikan disini yang ini kan di rumus yang sebelumnya kalau kita integralkan yang ini kalau kita integralkan FX sama dengan AX pangkat N berarti hasil integralnya ialah A per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 ditambah C nah berarti karena integral ini integral tentu berarti kita gak perlu tambah C lagi gitu ya nah jadinya kita pakai yang ini jadi koefisien per pangkatnya tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 gitu ya oke berarti dari sini sorry dari sini berarti 15 nya kita anggap A dan 2 nya kita anggap N jadi A per N tambah 1 berarti 15 per 2 tambah 1 nah inilah dia terus kali X pangkat 2 tambah 1 gitu ya jadi kalau kita perhatikan ini tuh kan kita integralkan terhadap X gitu kan nah berarti X yang ada disini kita pangkatkan sorry kita tambahkan pangkatnya dengan 1 jadi kalau kita tambahkan yang ini X nya pangkatnya itu tambah 1 berarti memenuhi atau bisa gitu ya nah jadi memenuhi yang ini terus untuk yang ini juga sama berarti 22 disini adalah hanya terus X ini berarti pangkat 1 nah 1 itu adalah N jadi A per N tambah 1 sorry A per N tambah 1 tambah 1 gitu ya karena disini kalau kita perhatikan ini tuh kan kita mau integralkan terhadap X nah berarti X nya pangkatnya kita tambahkan 1 nah kalau kita pangkatkan yang ini tambah 1 gitu ya 1 tambah 1 jadinya memenuhi jadinya seperti ini 22 per 1 tambah 1 kali X pangkat 1 tambah 1 terus untuk yang kurang 5 karena ini tuh konstanta kalau kita integralkan terhadap X berarti kita hanya mencantumkan X nya aja di samping 5 ini jadi min 5X atau kalau kita perhatikan yang catatan ini gitu ya jadi 5 itu kan sama aja dengan 5 kali X pangkat 0 karena X pangkat 0 itu 1 nah jadinya kalau kita ganti 5 ini jadi 5 kali X pangkat 0 berarti integral dari 5X pangkat 0 DX nah karena kita mau integralkan terhadap X berarti X nya disini kita jumlakan 1 pangkatnya jadi kalau kita jumlakan memenuhi jadi X pangkat 0 tambah 1 terus yang ini berarti 5 per 0 tambah 1 jadinya integral ini sama dengan 5 per 0 tambah 1 kali X pangkat 0 tambah 1 dan jangan lupa ditambah C karena ini tuh integral tak tentu jadinya hasil dari sini berarti 5 per 0 tambah 1 nah 0 tambah 1 itu adalah 1 nah 5 per 1 itu 5 nah terus 5 kali X pangkat 0 tambah 1 nah 0 tambah 1 itu adalah 1 jadi X pangkat 1 itu sama aja dengan X makanya jadinya 5X tambah C atau kalau kita substitusikan jadinya karena ini min 5 berarti ini jadi min 5X nah jadinya dari sini berarti kita dapatkan 15 per 2 tambah 1 jadinya 15 per 3 terus terus kali X pangkat 2 tambah 1 berarti X pangkat 3 terus tambah 22 per 1 tambah 1 yaitu 2 terus kali X pangkat 1 tambah 1 yaitu 2 terus yang ini tetap kita buat kurang 5X nah karena oh iya karena sebelumnya tadi ini tuh udah kita integralkan berarti kita tulis seperti ini gitu ya batasnya dari min 1 sampai 2 jadinya kalau kita lanjut ke bawah nanti ini juga bakal ikut gitu ya karena kita belum substitusikan nah gitu oke kita lanjut ke bawah jadinya kalau kita pindahin ke bawah yang tadi yang kita dapatkan tadi jadinya kita dapatkan ini itu berarti yang ini tadi gitu ya nah berarti kalau kita lanjutkan ini itu berarti jadinya 15 per 3 jadi 5 nah 5 kali X pangkat 3 terus tambah 22 per 2 jadi 11 jadi 11X kuadrat terus dikurang 5X nah gitu jadinya kita tinggal buat batasnya dari min 1 sampai 2 nah kalau kita perhatikan rumus sebelumnya hasil dari integral ini adalah F besar X nah berarti F besar X ini adalah 5X pangkat 3 tambah 11X kurang 5X nah inilah dia nah berarti kalau misalkan kita perhatikan lagi disini tadi kan batasnya dari A sampai B yang ini nah berarti batasnya ini juga dari A sampai B nah berarti A nya min 1 B nya 2 yang ini gitu ya nah jadinya kalau kita substitusikan nanti ini jadinya F besar B kurang F besar A jadinya 2 disini kita akan masukkan ke FX disini atau kita ganti X nya dengan 2 terus sama dengan min 1 berarti X nya nanti kita gantikan min 1 terus nanti kita kurangkan nah jadinya kita dapatkan nanti hasilnya itu untuk yang ini berarti kita akan substitusikan 2 disini kesini jadinya 5 kali 2 pangkat 3 gitu ya yang ini terus tambah 11 kali 2 kuadrat yang ini X nya jadi 2 terus kurang 5 kali 2 nah berarti dari sini 5X nah kita udah masukkan B nya 2 nah berarti tinggal dikurang dikurang F A nya berarti F min 1 nah berarti X nya kita ganti min 1 nah berarti 5 kali min 1 pangkat 3 yang itu yang ini terus tambah 11 kali min 1 kuadrat jadinya ini terus kurang 5 kali min 1 nah itulah yang ini jadinya kalau kita hitung nanti ini itu berarti sama dengan 5 kali 2 pangkat 3 yaitu 8 terus tambah 11 kali 2 kuadrat berarti 11 kali 4 terus kurang 5 kali 2 yaitu 10 terus dikurang 5 kali min 1 pangkat 3 berarti min 1 pangkat 3 nya min 1 jadi 5 kali min 1 terus tambah 11 kali min 1 kuadrat nah min 1 kuadrat itu kan 1 berarti 11 kali 1 terus kurang 5 kali min 1 jadi ini positif 5 gitu ya jadinya kita dapatkan 5 kali 8 tambah 11 kali 4 kurang 10 kurang 5 kali min 1 tambah 11 kali 1 tambah 5 dimana kalau kita hitung lagi ini itu jadi 40 ini itu jadi 44 dan ini itu kita angkat tetap itu min 10 terus dikurang 5 kali min 1 itu min 5 terus tambah 11 kali 1 itu 11 dan ini plus 5 jadinya kalau kita hitung ini hasilnya 74 terus dikurang yang ini hasilnya 11 jadinya 74 kurang 11 berarti 63 nah kita sudah dapatkan integral yang ini gitu ya nah di sebelumnya tadi kan yang ini yang ini tuh 5 kali integral yang ini nah kita sudah dapatkan yang ini berarti kita tinggal kita tinggal kalikan dengan 5 nah berarti kalau kita lanjut ke bawah jadinya 5 kali integral dari min 1 sampai 2 dari 5x kurang 1 kali 3x tambah 5 dx sama dengan 5 kali hasil integralnya ini adalah 63 jadinya 5 kali 63 sama dengan 315 nah inilah jawabannya gitu oke sekarang kalau kita perhatikan di opsinya berarti jawaban yang tepat itu gak ada gitu ya oke tadi sebelumnya jawabannya apa ya tadi oke jawabannya tadi sorry 315 jadi 315 ini kita misalkan opsi F gitu ya oke gitu jakiś sampai jumpa jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa finally